Intro Nah pemirsa gemilang televisi kembali lagi dalam program seni bertuah episode 3 Telah anda saksikan tadi bagaimana persembahan tari kreasi tapung tawar dari sanggar budaya banjar marabung tua Dari kecamatan Tempuling, Sungai Salak Sungguh luar biasa sekali Tari-tarian yang memang jujur baru saya tahu ini ada tari persembahan dari banjar mungkin nanti ada acara-acara pernikahan bisa lah kita ajak ya Ini tepatnya base campnya dimana nih? Base campnya sebenarnya untuk sanggar ini sebenarnya kopnya kabupaten Sanggar ini kopnya kabupaten karena juga sekarang ini saya masih mencari sekretariat Dan juga anggota sanggar ini juga banyak mahasiswa Baik itu mahasiswa dari STAI, dari UNISI dan juga diisi oleh anak-anak sekolah khususnya di Kabupaten Intra Geri Hilir Oh jadi campur-campur bukan hanya di... Tempuling, iya bukan hanya di Tempuling Oh di Tempuling tepatnya ya kan Bukan hanya di Tempuling saja Bukan hanya di Tempuling saja Tapi orang-orang yang ingin bergabung sekarang ini boleh Iya bergabung sini Ayo, ini kalau mau gabung nih mana tahu pemirsa gimana televisi terutama anak-anak mudanya mau gabung kemana? Kalau untuk bergabung bisa menghubungi saya sendiri Dengan nomor telepon? Dengan nomor telepon bisa juga, dengan Facebook bisa, akun Instagram bisa Mungkin kawan-kawan juga tahu semuanya sudah Karena saya sudah keliling itu ada pemuda merangkul, pemuda dan pemuda di Banjar Kabupaten Intra Geri Hilir Oke, jadi yang... tapi kalau di luar Banjar boleh dong? Boleh, tidak ada Oke, mana tahu mau mengetahui Iya, mengetahui ya Oke, nah setelah tampil tadi nih Dari Yeni dulu, gerakan-gerakan mana sih menurut Yeni yang agak susah ini untuk dihapal? Yang bagian pas diri, pas sudah duduk kan diri, bagian itu yang agak susah Yang Yeni juga sendiri kurang paham yang gerakan itu gitu Jadi ngikut yang kawan gitu Oh, jadi lihat kawan ini gimana ya, selain ini gimana gitu ya Oke deh, kalau Rizka? Hmm, kalau Rizka hampir kegerakan kaki Kak Karena sebelumnya sudah kebiasa sama tari Melayu Kalau tari Melayu itu kan gerakannya dia lebih step, lebih cepat kayak gitu Kalau tari dari Tampung Tawar ini dia lebih lambat ngikuti musik kayak gitu Jadi hentahan kakinya itu lebih lambat gitu Tapi kalau tari Melayu dia lebih cepat ya Iya, jadi itu salah satu challenge mungkin untuk di tari-tari kreasi ini Nah, dari Bang Andes dulu nih Harapannya nih kepada kaulah muda terutama untuk bisa mengetahui Karena makin kesini kan yang ada itu bukan yang mengetahui budaya Iya, tapi mengetahui perkembangan teknologi ini Tiktok, Instagram itu Jadi gak ada yang kenal budaya ini gimana nih? Harapannya dari Andes selaku ketua dari sanggar budaya banjar marabung tua Harapan saya sendiri kepada kaulah muda khususnya para pemuda dan pemudi Generasi penerus budaya banjar khususnya di Kabupaten Negeri Hilir Harapan saya mudah-mudahan selalu menumbuhkan rasa minat di dalam dirinya Ini akan pentingnya menjaga dan juga melestarikan kesenian budaya banjar ini Dimana kita ketahui bahwa kesenian ini adalah warisan dari para nenek-nenek moyang kita Dan juga harapan saya kepada pemerintah daerah semoga mendukung dan juga men-support untuk kesenian ini Dan bagaimana perkembangan untuk kesenian budaya banjar khususnya di Kabupaten Negeri Hilir Kami mohon support, kami mohon dukungan ya Karena untuk saat ini ya sanggar ini itu murni dari swadaya saya sendiri Ya dari saya sendiri-sendiri saya memandang-mandang juga tidak ada Ibarannya itu dorongan dari ataupun dukungan dari segala pemerintah Baik dari pemerintah ataupun yang lain Memang ini inisiatif anda sendiri untuk membangun kesenian banjar terutamanya di Kabupaten Negeri Hilir Untuk Rizka dan Yeni ada pesannya barangkali untuk teman-teman sebayanya Kita sebagai generasi muda tentunya kita juga harus tahu tari tradisi kita bukan hanya tari modern Apalagi jangan sampai terpengaruh budaya-budaya barat Jangan terlalu fokus kepada gerakan tiktok tapi pelajarilah tari tradisi kita sendiri Oke luar biasa, Yeni barangkali juga ada pesan? Kalau ini sih ayolah yang anak muda yang masih sekolah ataupun gak kerja Ngambur aja di rumah yolah gabung ke sanggar ini gitu Kita budayakan inhale ini budayanya gitu Biar kedepannya masih banyak karya-karya lain lagi gitu yang lebih baik lagi Oke, nah pemirsa gimana televisi? Patut dicontoh nih anak-anak muda yang punya semangat luar biasa untuk mengembangkan budaya-budaya yang ada di Kabupaten Negeri Hilir Karena kita tahu di inhale ini bukan hanya satu atau dua suku aja yang ada Tapi inhale ini merupakan seperti miniaturnya Indonesia Ada suku Bugis, ada Banjar, ada Melayu pastinya dan ada suku-suku lainnya Bahkan ada Chinese juga ada di sini kan Nanti akan kita lihat Mudah-mudahan sempat kita ajak juga Mereka juga ada ingin bergabung ke program seni bertuah Nanti semoga bisa kita angkat lah bagaimana Kita cari tahu juga bagaimana budaya Cina yang ada di Kabupaten Negeri Hilir Nah, pemirsa gimana televisi demikian program seni bertuah episode 3 pada hari ini Terima kasih atas partisipasi Anda untuk menyaksikan kita Dan tari persembahan dari tari kreasi tapung tawar yang telah dihadirkan Atau dipersembahkan oleh Sanggar Budaya Banjar Marabung Tua Terima kasih atas kebersamaan Anda Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan penyampaian yang kurang pada tempatnya Saya Zulkifli dan kru yang bertugas mohon pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih